Assalamualaikum adik-adik, di video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 4, kelas 3. Muatan Bahasa Indonesia, membuat kalimat menggunakan kata-kata baru dari teks tentang benda-benda di sekitar. Kata-kata penting dari sebuah teks tentang benda di sekitar ada yang belum kita ketahui artinya. Kata-kata itu dapat kita cari artinya dengan menggunakan kamus. Setelah kita tahu artinya, kita dapat membuat kalimat menggunakan kata-kata tersebut. Perhatikan teks berikut ini. Plastik, solusi dan masalah. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata, sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini, banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan. Oleh karena itu, plastik dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami. Sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Coba adik-adik perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Nama benda kertas. Waktu yang dibutuhkan untuk terurai secara alami adalah 2-5 bulan. Kardus 5 bulan. Kulit jeruk 6 bulan. Puntung rokok 10 tahun. Kulit sepatu 25-40 tahun. Plastik atau sejenis bungkus deterjen. Diuraikannya membutuhkan waktu 50-80 tahun. Plastik biasa. Waktu yang dibutuhkan untuk terurai yaitu 50-100 tahun. Kalem soft drink atau yang aluminium. Waktu terurai dibutuhkan 80-100 tahun. Aluminium. Waktu yang dibutuhkan 80-100 tahun. Baterai. Waktu yang dibutuhkan untuk terurai adalah 100 tahun. Kantong plastik atau tas kresek. 10-20 tahun. Stereoform. Tidak dapat diuraikan. Jadi, kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan tiga cara. Cara tersebut yaitu reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Reuse artinya memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik kepada pemulung atau petugas kebersihan. Mereka lah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat ya adik-adik. Jadi, kegiatan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi masalah sampah plastik adalah Yang pertama, reduce atau menggunakan tas belanjaan sendiri saat berbelanja di pasar. Yang kedua, reuse. Maksudnya, sampah kardus bekas digunakan kembali untuk membuat kerajinan atau hiasan. Recycle. Kita dapat mengumpulkan sampah-sampah yang bisa didaur ulang dan memberikannya kepada pemulung. Memilah sampah plastik Sampah plastik yang dapat didaur ulang secara mandiri. Yang pertama, botol bekas air minum. Yang kedua, botol bekas minyak goreng. Yang ketiga, sedotan bekas. Yang keempat, kantong plastik. Dan yang kelima, kemasan makanan ringan. Sedangkan sampah plastik yang harus didaur ulang di tempat yang khusus. Yang pertama, pipa bekas. Yang kedua, plastik pembungkus kabel. Yang ketiga, gulungan isolasi. Yang keempat, botol sampo. Dan yang kelima, styrofoam. Muatan PPKN. Manfaat bermusyawarah. Yang pertama, melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Yang ketiga, mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Yang keempat, menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Dan yang kelima, menghargai pendapat orang lain. Contoh hasil musyawarah. Cara menghadapi dampak limbah plastik di sekolah. Nama siswa. Cici. Cici berpendapat, makan siang disediakan di sekolah. Kemudian uni. Uni berpendapat, mengganti bungkus makanan plastik. Made berpendapat, mewajibkan membawa tempat makan. Ale berpendapat, membuat kerajinan dari sampah plastik. Eko berpendapat, mewajibkan membawa bekal makanan dari rumah. Sedangkan Tengil berpendapat, melarang membawa makanan berkemasan plastik. Sedangkan pendapat Dondo adalah, mengurangi membeli makanan dengan kemasan plastik. Muatan PJOK, mengoper dan menangkap bola besar. Plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola, contohnya antara lain bola tangan. Kita akan bermain bola tangan menggunakan bola plastik. Lakukan pemanasan sebelum memulai permainan. Caranya dengan berlari keliling lapangan, kemudian lanjutkan kegiatan mengoper bola sebagai berikut. Berikut beberapa gerak mengoper dan menangkap bola yang bisa kita lakukan. Yang pertama, gerak mengoper dan menangkap bola dari atas kepala. Berdiri tegak dan kedua kaki dibuka selebar bahu. Kemudian berdiri berbaris atau berderet ke belakang dengan mengatur jarak. Selanjutnya, orang yang paling depan memegang bola. Kemudian mengoper bola lewat atas kepala kepada teman yang ada di belakang. Orang yang di belakang akan menangkap bola tersebut. Gerakan mengoper bola tersebut dilakukan berulang-ulang hingga bola tersebut sampai ke orang yang berdiri paling belakang. Adik-adik ingat ya, permainan ini sebaiknya dilakukan perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Kedua, gerak mengoper dan menangkap bola di antara dua kaki. Berdiri tegak dan kedua kaki dibuka selebar bahu. Lalu berdiri berbaris atau berderet ke belakang dengan mengatur jarak. Orang yang paling depan memegang bola, kemudian membungkuk dan mengoper bola melalui celah antara dua kaki kepada orang yang ada di belakang. Kemudian orang yang di belakang akan menangkap bola tersebut. Gerakan mengoper bola tersebut dilakukan berulang-ulang hingga bola tersebut sampai ke orang yang berdiri paling belakang. Kombinasi mengoper dan menangkap bola besar. Pertama-tama berdiri tegak dan kedua kaki dibuka selebar bahu. Kemudian berdiri berbaris atau berderet ke belakang dengan mengatur jarak. Orang yang paling depan atau yang nomor satu memegang bola. Kemudian membungkuk dan mengoper bola melalui celah antara dua kaki kepada orang yang ada di belakang atau orang nomor dua. Orang yang di belakang atau orang yang nomor dua akan menangkap bola tersebut. Kemudian orang yang nomor dua memegang bola, kemudian mengoper bola lewat atas kepala kepada teman yang ada di belakangnya atau orang yang nomor tiga. Gerakan mengoper bola tersebut dilakukan berulang-ulang hingga bola tersebut sampai ke orang yang berdiri paling belakang. Adik-adik, perhatikan contohnya ya. Melempar dan menangkap bola secara berpasangan. Mula-mula buatlah dua kelompok dan saling berhadapan dengan pasangan masing-masing. Setiap pasangan memegang bola. Mulailah berlatih dari jarak pendek yaitu sekitar 3 meter. Lalu lemparlah bola menuju pasangan masing-masing. Lakukanlah berulang-ulang. Permainan bola tangan. Ayo bermain bola tangan. Bacalah aturan permainannya. Yang pertama, permainan dimainkan di lapangan. Yang kedua, permainan dilakukan oleh dua kelompok. Yang ketiga, setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. Yang keempat, bola harus dioparkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoparkan bola setelah melangkah paling banyak lima langkah. Yang kelima, kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar itulah pemenangnya. Cara bermain bola tangan, yaitu yang pertama, pemain boleh menghentikan, menangkap, melempar, dan menyantu bola dengan tangan, kepala, badan, paha, dan lutut. Yang kedua, membawa bola paling banyak tiga langkah dan harus dipantulkan. Yang ketiga, menahan bola paling lama tiga detik. Jadi, setelah tiga detik, bola harus dioper ke teman sesama tim. Dan pembelajaran kita hari ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi dengan video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih telah menonton!